Oknum dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Sriwijaya yang dilaporkan atas tindakan pecahan seksual mahasiswi, resmi ditetapkan polisi sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Oknum dosen berinisial AR tersebut juga dijerat polisi dengan pasal berlapis. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam disertai 41 pertanyaan oleh penyidik dari Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak di Dreskrim Umum Polda, Sumatera Selatan, AR langsung ditetapkan sebagai tersangka pada Senin malam. Oknum dosen cabang tersebut juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan lantaran terbukti melakukan tindakan pecahan seksual terhadap mahasiswi berinisial DR saat sedang bimbingan skripsi di Gedung Laboratorium Unsri Indralaya Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan pada September lalu. Menurut Direktur Resersi Kriminal Umum Polda, Sumatera Selatan, selain menetapkan tersangka dan langsung melakukan penahanan, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa pakaian dalam korban yang digunakan korban saat dilecehkan tersangka. semenjak tanggal 29 November 2021, Kita menerima laporan, bekerjasama dengan BEM dan Satgas yang dibentuk oleh korban tinggi tersebut untuk mengumpulkan saksi dan keberanian korban untuk melaporkan, berkerjasama dan kita kumpulkan alat bukti, lakukan penyidikan, dinaikan ke tahap penyidikan. Kemudian, oknum dosen tersebut pada hari ini kita tetapkan sebagai tersangka. Yang dikumpulkan adalah merupakan baju dari korban, kemudian pakaian dalam, kemudian beberapa barang bukti lain. Kita kenakan pasal 289 atau pasal 294 ayat 1 dan 2. Ayat 2, nomor 1 dan 2. Ayat 2, nomor 1 dan 2. Berarti berhampis ya Pak Dua. Dan sanksi hukuman 9 tahun atau 7 tahun. Artinya masih ditahan Pak? Dilakukan penahanan langsung. Sekarang sedang dilakukan pemeriksaan dan surat perintah penahanan sudah ditahani. Penahanan berlaku mulai kumpul 00.00. Selama berapa hari Pak Dua? 20 hari ke depan. Selama 20 hari ke depan. Anda bisa dipertikas untuk identitas daripada dosen tersebut Pak Dua? Dosen inisial AR dengan korban DF. Atas perbuatan, penyidik juga menjerat tersangkar dengan pasal berlapis yakni pasal 289 KUHP pidana tentang tindakan asusila dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara serta pasal 294 tentang pejabat yang melakukan perbuatan cabul di tempat pendidikan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jen, Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!